Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Halo Kak Tuh Halo Nah kali ini kita akan coba Reset Laptop HP 8440 Nah seperti ini Ini Windows 10 jadi akan di reset Tanpa harus install ulang Jadi biasanya Reset semuanya data Isonome laptop kita mau di lepas kemana Atau mau dijual atau mau di atas Tapi kita harus reset supaya datanya Kita ketahuan atau hilang Hial-hial pribadinya Nah tapi dengan catatan saat kita reset Sudah membackup data-datanya Karena pasti akan di clean semua Dan hanya ada OS window nya saja Termasuk aplikasi semua akan Hilang Oke kita coba Nah ini dia Tekan shift Tekan terus Jangan dilepas Kita Reset Di restart Sorry di konvers Di reset Restart Nah Nah ini dia Nanti akan seperti ini Blue screen dulu yang Kita harus menunggu Nah black screen Oke Lepaskat Nah setelah di restart Terus di Sama di apa Di restart Ditekan Keyboard shape tadi Akan ada 3 menu Seperti ini Continue Apabila continue Langsung masuk ke Window sebelumnya Jadi Tidak jadi Di reset Tapi ada Ada lambang Kunci Troubleshot Ini yang akan kita klik Dan di reset Dan Ada Istilahnya Tanda on off Lambang Untuk mematikan Nah kita masuk ke Kita klik Troubleshot Yang ini Saya akan reset File semuanya Langsung kita klik Saja Nah ada 2 pilihan Keep my files Remove Aplikasi setting But keep your Personal file Jadi saya Akan reset Semuanya Tidak ada Data-data Pribadi Yang disimpan Jadi Remove Nah Perlu diingat Kita harus Backup data Data-data Pribadi kita Yang dirasa Penting Karena semuanya Akan dihapus Nah Proses Seperti ini Tidak memerlukan Kita install Ulang Menggunakan Proofus Atau segala macam Jadi tetap Kita Dengan windows Cuman Jadinya OS Bawaan Kita klik Remove Everything Remove All of Your personal Files Add And setting Semua kita Hapus Nah Setelah diklik Kita dilihat Screen Seperti ini Nah Ini Ada lambang Windows Reloading Kira-kira Berapa lama Sepertinya Lama Nah Masuk Screen Oke Ini Dia Ada Info Reset Disisi Nah Saat ini Kita akan Menunggu Proses Nah Audit Jadi Kita Hapus Semua Nah Ini ada Dua Pilihan Apakah Drive Spernya Kita Hapus Atau Tidak Saya Mau Coba Semuanya Hapus Jadi Driver Driver Di Laptop Ini Semua Dihapus Jadi Kita Coba Hapus Semuanya Saya Coba Coba Kita Mau Diri Semua All Drive Full Clean Jadi Saya Mau Reset Semuanya Ini Dia Kita Tunggu Oke Karena Proses Ini Cukup Lama Jadi Saya Skip Dulu Videonya Nah Tadi Sekitar Butuh Sekitar 2 Menit Gali Langsung Saya Reset Saya Reset Klik Reset 1% Baru 1% Nah Disini Saya Skip Lagi Karena Proses Cukup Lama Oke Ini Penampakan Setelah Menunggu Tadi Loading Sekitar 2 Jam Kurang Nah Ini Let's Regen Jadi Saya Lokasi Ini Lokasinya Berarti Kita Saya Rubah Karena Region Saya Rubah Di Indonesia Gimana Kita Tinggal Indonesia Region Indonesia Klik Yes Loading Lagi Nah Keyboard Sudah US Berarti Saya Pakai Keyboard US United State Atau Amerika Saya Klik Yes Skip Karena Tidak Butuh Layout Seperti Apa Kita Tunggu Skip Aja Jadi Tidak Mau Connect Wifi Dulu Oke Kita Klik Yes Skip Oh Sorry Sorry Berarti Salah Tadi Oke Disini Kita Supaya Isi Lenggar Tidak Connect Yes Yes Nah Di bagian Sini Tetap Saya Kasih Nama User Klik Next Password Jadi Saya Tidak Gunakan Next Saya Klik Now Oke Tunggu Loading Nah Ini Dia Penampakannya Don't Turn Off Your PC Selamat Disini Berarti Kita Tidak Boleh Mematikan Laptop Kita Usahakan Kalau Bisa Sambil Recharge Jika Baterai Laptop Lemah Tunggu Tunggu Beberapa Menit Term Mit Tunggu polymer Go Laptop Sambil Col kita tunggu sampai beberapa menit proses install ulang membutuhkan waktu lama tapi ada baiknya daripada install ulang kita coba seperti ini jadi tidak butuh lagi yang namanya OS nah ini penampakan terbarunya jadi di desktop yang sebelumnya ada banyak pentetan disini tapi sekarang sudah clear jadi kalau kita lihat disini tidak ada sama sekali istilahnya tadi ada game-game segala macam tapi dalam keadaan sudah di-replace atau di-restart ulang tanpa harus menginstall OS jadi ini hanya di-reset penampakannya jadi seperti ini jadi laptop kita dalam keadaan bersih yur hanya OS yang tertinggal baru setelah itu kita install OS-OS tempat nah ini dia jadi sudah clean ya sudah bersih semua datanya jadi tinggal kita install driver-driver atau software atau aplikasi yang kita butuhkan baik terima kasih sudah mengikuti video kita dan ini sudah jadi laptopnya sudah clean terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati